Anda menyaksikan news update pukul 16 bersama saya, Ani Rahmi. Komisi Pemilihan Umum KPU hari ini merilis daftar pemilih tetap pada pelaksanaan pemilu kepala daerah Desember mendatang. Menurut data KPU, tercatat jumlah pemilih mencapai 96.165.966 pemilih. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai menambahkan, dari 308 kabupaten kota yang menyelenggarakan pemilu kada, KPU baru menerima 295 berita acara penetapan DPT Kabupaten Kota. Sementara 13 kabupaten kota yang belum menyerahkan berita acara DPT. 13 daerah tersebut dibagi jadi 3 kategori, yaitu daerah yang baru saja dilanjutkan tahapannya karena hanya memiliki satu pasangan calon. Kemudian daerah yang belum menetapkan DPT karena rekomendasi Panwaslu. Dan kategori ketiga, daerah yang sudah menetapkan DPT tapi belum menyerahkan berita acara. Mendorong mereka, membantu mereka memasukkan datanya ke dalam sistem informasi sidali. Nah bagaimana gambaran dari DPT itu sendiri ya, kalau berdasarkan berita acara yang kami dapat dari 295 kabupaten kota ini, Total pemilihnya sampai kemarin, sampai diumumkan kemarin, itu 96.165.966. Yang terdiri dari 48.134.104 pemilih laki-laki dan 48.131.862 pemilih kerempuan. Jadi kita bisa lihat, berdasarkan berita acara ini pemilih kerempuannya lebih banyak sedikit. Ya, sementara itu pembalap Indonesia Rio Haryanto berhasil mengamankan 10 poin setelah finish kelima pada balapan pertama GP2 Rusia akhir pekan kemarin. Sedangkan posisi pertama diraih pembalap Amerika Serikat Alexander Rossi. Balap Indonesia Rio Haryanto sukses tampil positif di ajang balap GP2 seri Sochi Rusia. Walau hanya menempati posisi lima tercepat, Rio berhasil meraih tambahan 10 poin di seri kali ini. Sementara, balapan belum genap berjalan satu putaran, sejumlah insiden pun terjadi. Mobil Jordan King gagal menikung dan menabrak pembatas lintasan. Sedangkan di sisi lintasan lain, Sergio Canamassas dan Artem Markello juga menabrak pembatas lintasan. Bendera merah pun berkibar dan balapan dihentikan selama 30 menit. Selama balapan dihentikan, para petugas bergegas membersihkan lintasan dari puing kendaraan. Balapan kembali dimulai dengan menyisakan 15 putaran. Ketika Sefticar meninggalkan lintasan, Lin langsung melaju dan menjaga jarak hingga 3,1 detik dari Rossi. Namun, Lin yang sebelumnya sempat memimpin harus terhenti di putaran ke-12 karena menabrak pembatas dan merusak ban depan bagian kiri. Sedangkan Rio yang memulai balapan dari posisi ke-13 berada di urutan ke-5. Dengan begitu, Alexander Rossi kembali memimpin balapan diikuti Gasly dan Van Dorn. Sedangkan Rio yang memulai balapan dari posisi ke-13 harus puas di urutan ke-5. Sementara, rekan senegaranya Saint-Gliel berada di urutan ke-19. Pembalap Indonesia Gary Salim sukses mengibarkan bendera merah putih di rangkaian perhelatan MotoGP seri Jepang akhir pekan kemarin. Turun di kanca Asia Talent Cup, Gary berhasil raih podium ketiga di sirkuit Motegi Jepang. Pembalap nasional Gary Salim berhasil tampil positif di sirkuit Motegi Jepang akhir pekan kemarin. Turun di kanca Asia Talent Cup, rider binaan Astra Honda Motor itu berhasil finish di tempat ketiga. Ia tampil dominan walau harus mulai start dari posisi ke-10. Dengan hasil itu, Indonesia tercatat telah tiga kali mengibarkan merah putih di sepanjang seri ATC musim ini. Sebelumnya, Gary juga sukses naik podium di seri Thailand. Sedangkan pembalap binaan AHM lainnya, Andi Farid berhasil meraih podium ketiga di Qatar. Pada seri Motegi kali ini, Andi sendiri harus puas berada di tempat ketujuh. Sedangkan dalam daftar kelasemen ATC, Gary berada di urutan kelima dengan raihan 102 poin. Sedangkan Andi berada di posisi tujuh dengan torehan 84 poin. Asian Talent Cup sendiri merupakan ajang balap bergensi tingkat dunia motor GP untuk mencari pembalap-pembalap muda berbakat di Asia. Tahun ini, ATC diikuti oleh 22 pembalap dari tujuh negara. Bentrokan terjadi antara dua kelompok warga di Kabupaten Aceh Singkil Aceh. Bentrokan berawal dari aksi penyerangan ratusan orang ke kawasan desa Suka, kecematan Gunung Maria. Satu orang tewas dalam peristiwa ini. Aksi penyerangan terjadi sejak selasa pagi hari saat ratusan orang berkonvoi ke kawasan desa Danguran, kecamatan Simpang Kanan. Aksi ini mendapatkan perlawanan dari warga di kawasan tersebut hingga bentrokan tidak terhindarkan. Aksi ini sempat dicegah oleh aparat TNI dan kepolisian. Rentetan tembakan sempat terdengar, namun bentrokan terus berlangsung. Satu orang tewas dan beberapa orang dilaporkan terluka dalam peristiwa ini. Sejumlah bangunan juga terbakar. Bentrokan ini diduga adalah lanjutan dari aksi sebelumnya pada Senin kemarin yang berawal dari aksi protes warga menuntut penutupan bangunan ibadah yang dituding tanpa izin. Rentusan aparat kepolisian dan tentara sudah berada di lokasi untuk mendinginkan situasi. Polisi telah menahan puluhan orang terkait bentrok di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Namun hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan. Polisi masih memeriksa puluhan orang yang diduga terkait dengan penyerangan terhadap warga desa Dangguran di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Polisi juga telah mencintai sejumlah barang bukti seperti senjata tajam, bom Molotov, serta tiga unit mobil jenis diesel dan tiga mobil jenis pickup dalam peristiwa ini. Satu orang tewas dan empat lain yang mengalami luka-luka. Satu di antaranya korban luka adalah Ajudan Dandim yang terkena lemparan orang. Korban luka kini masih dirawat intensif di RSUD, rumah sakit Aceh Singkil. Sementara itu sekitar 200 polisi masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi. Sementara itu sekitar lokasi yang terkena lemparan orang. Bentrokan terjadi antara dua kelompok warga di Kabupaten Aceh Singkil siang ini. Bentrokan berawal dari aksi penyerangan ratusan orang ke kawasan desa Suka, Kecamatan Gunung Meriah. Aksi penyerangan terjadi sejak selasa pagi saat ratusan orang berkonvoy ke kawasan desa Dangguran, Kecamatan Simpang Kanan. Aksi ini mendapat perlawanan dari warga di kawasan itu sehingga menyebabkan bentrokan pecah. Aksi ini sempat dijegah oleh aparat TNI dan Polri di lokasi. Rentetan tembakan sempat terdengar namun bentrokan terus berlangsung. Akibatnya beberapa orang dilaporkan terluka dan beberapa bangunan terbakar. Bentrokan ini diduga adalah lanjutan dari aksi sebelumnya pada Senin kemarin. Yang berawal dari aksi protes warga menuntut penutupan bangunan ibadah yang dituding tanpa izin. Hingga saat ini kondisi di Aceh Singkil masih mencekam. Warga mengancam wartawan untuk tidak mendekat ke lokasi. Ratusan aparat polisi dan tentara sudah berada di lokasi untuk mendinginkan situasi. Bentrok antar dua kelompok warga siang tadi terjadi di desa Dangguran, Kabupaten Aceh Singkil. Dan untuk mengetahui kondisi terkini sudah tersambung di ujung telpon Kapolda Aceh Irjen Pol Hussein Hamidi. Pak Hussein selamat sore. Selamat sore. Pak Hussein bisa dijelaskan bagaimana kronologi dari peristiwa bentrokan hari ini Pak? Jadi begini, memang ada tuntutan dari warga setempat, warga muslim, terhadap pembangunan beberapa rumah ibadah yang dilaksanakan di Aceh Singkil. Memang dulu mungkin ada kebijakan dari pemerintah setempat untuk membatasi pembangunan rumah-rumah ibadah yang ada di Aceh Singkil. Pada tahun 2001 sudah disepakati ada satu gereja dan empat undung-undung. Namun belakangan dari umat Gita Nasrani masih membangun beberapa undung-undung sehingga protes dari warga setempat. Setiap tahun pasti ada protes dan kemudian dua tahun yang lalu rumah ibadah yang sedang dibangun itu atas kebijakan pemerintah setempat di polisen. Jadi tidak dilanjutkan pembangunan. Namun terus dilakukan pembangunan. Jadi tadi malam, dua hari yang lalu sudah ada protes lagi dari warga ke para pemerintah dan tadi malam sudah dilakukan rapat for kompinda dengan umat yang ada di sekitar itu, masyarakat muslim yang ada di sekitar itu bahwa akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Tanggal 19 nantinya akan beberapa bangunan yang dibangun terus tanpa izin akan ditertipkan. Namun masyarakat ini tidak sabar. Terus tadi pagi melakukan, mendatangi rumah ibadah itu dan melakukan pembakaran bagian hadap rumah ibadah itu. Pak Husein mohon maaf, saya potong untuk kondisi saat ini sendiri di sana seperti apa, Pak? Polri saat ini bersama TNI sudah bisa mengendalikan situasi. Namun undung-undung sudah terbakar dan tugas Polri sekarang mencari pelaku pembakaran. Pada saat datang ke TKP, beberapa truk dari warga masyarakat dapat dihalau. Namun di sana, karena banyak jalan-jalan tikus yang menuju ke rumah ibadah itu sehingga terjadi pembakaran, kemudian setelah dibubarkan oleh kota Polri datang lagi dari warga masyarakat di rumah membakar undung-undung yang di tempat lainnya. Sehingga di sana ada warga kita dari Umat Nasrani yang siap di sana untuk menghadang mereka sehingga terjadi bentuk dengan melepaskan tembakan sedapan angin terhadap warga yang menyerang. Pak Husein... Sekarang sudah dapat dikendalikan sementara, namun sekarang Polri mencari pelaku yang baik yang melakukan pembakaran maupun yang melakukan penembakan dengan sedapan angin terhadap warga. Pak Husein, saya ingin mengkonfirmasi benarkah ada 6 orang meninggal akibat peristiwa ini, Pak? Sementara yang kami terima laporan di lokasi bahwa ada memang dilakukan penembakan dengan sedapan angin dari warga kelompok dari masyarakat Umat Nasrani, kita dari anak-anak muda menghadang yang umat yang muslim dilepaskan tembakan itu ada 1 informasi yang meninggal, bukan 6, tidak ada 6. Mungkin yang lain juga terkena tembakan, namun sekarang laporan yang kami terima sementara baru ada 1 orang. 1 orang yang terkonfirmasi 1 orang ya, berarti berita bahwa mengatakan 6 orang meninggal belum terkonfirmasi, Pak Husein. Sejauh apa pengejaran polisi terhadap pelaku, Pak Husein? Nah, sekarang anggota kita, tim kita, sedang mengejar pelaku untuk melakukan, baik yang melakukan penembakan itu maupun yang melakukan pembakaran terhadap rumah ibadah itu. Saat ini langkah-langkah dari polisi untuk mengamankan situasi di sekitar TKP seperti apa? Nah, jadi TKP tetap tidak jaga bersama TNI, ini juga sudah membantu kita bersama-sama anggota Polri menjaga undung-undung yang lainnya supaya tidak dibakar dan sambil kita mencari pelaku yang pembakaran. Ini adalah isu sensitif terkait dengan isu agama begitu, nah agar nanti tidak terulang apa yang akan dilakukan oleh polisi ke depan, Pak? Kita tetap memanggil tokoh-tokoh masyarakat dari kedua belah pihak agar tidak berkembang dan siapa yang melakukan tindakan, apa namanya, baik membakar maupun menilai akan kita proses secara hukum dan sekarang kita cari pelakunya. Kita harapkan tokoh-tokoh masyarakat itu dapat mengendalikan masa masing-masing. Baik, Irjan Pol Hussein Hamidi Kapolda Aceh, terima kasih atas waktu Anda.